Deskripsi masalah teknis OBD-2, SIF Solenoid C Intermittent apa artinya? Ini adalah kode gangguan diagnostik transmisi generik DTC dan biasanya berlaku untuk kendaraan OBD-2 yang dilengkapi dengan transmisi otomatis, itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Chrysler, Ford, Dodge, Hyundai, Kia, Ram, Lexus, Toyota, Mazda, Honda, VW, Dell. Meskipun generik langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, pembuatan, model dan konfigurasi powertrain, sebagian besar transmisi otomatis menggabungkan setidaknya 3 solenoida yang solenoida A, B dan C kode masalah yang terkait dengan ini. Solenoida C adalah kode P0760, P0761, P0762, P0762, P0763 dan P0764 berdasarkan pada kerusakan khusus yang mengingatkan PCM untuk mengatur kode dan nyalakan lampu periksa enjin. Kode-kode ini juga akan dikaitkan dengan sirkuit solenoida A, B atau C jika Anda memiliki overdrive atau lampu peringatan transmisi lainnya. Lampu mungkin juga menyala, tujuan dari sirkuit solenoid-sirkuit adalah untuk PCM untuk memantau solenoida SIF untuk mengelola pergerakan fluida antara berbagai sirkuit hidrolik dan mengubah rasio gigi transmisi pada waktu yang tepat. Proses ini memaksimalkan tingkat kinerja mesin pada RPM serendah mungkin. Transmisi otomatis bergantung pada band dan kopling untuk mengubah gigi dan ini dilakukan dengan memiliki tekanan fluida di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Solenoida transmisi bertanggung jawab untuk membuka atau menutup katup di badan katup untuk memungkinkan cairan transmisi mengalir ke kopling dan pita untuk menggeser transmisi dengan lancar saat mesin berakselerasi. Ketika modul kontrol powertrain, PCM, mendeteksi kerusakan pada sirkuit SIF solenoid-C, berbagai kode dapat dipicu tergantung pada kendaraan tertentu, transmisi dan jumlah roda gigi yang dimasukkan ke dalam transmisi otomatis spesifik. Dalam hal ini, kode masalah P0764 OBDII dikaitkan dengan kesalahan terputus-putus dalam transmisi SIF solenoid-C sirkuit, contoh SIF solenoida, berapa parahnya DTC ini. Tingkat keparahan kode ini biasanya dimulai dari sedang, tetapi dapat berkembang ke tingkat yang lebih parah dengan cepat ketika tidak diperbaiki tepat waktu, apa saja gejala dari kode tersebut. Gejala kode masalah P0764 mungkin termasuk, transmisi tergelincir transmisi overheating tangkapan transmisi di gigi berkurangnya ekonomi bahan bakar kemungkinan gejala seperti macet kendaraan memasuki mode lemas periksa engine light illuminated apa saja penyebab umum dari kode. Penyebab untuk kode transmisi P0764 ini mungkin termasuk, level cairan yang tidak mencukupi kotor atau cairan yang terkontaminasi filter transmisi yang kotor atau tersumbat bak katuk transmisi yang rusak. Saluran transmisi hidrolik mengalami kegagalan internal solenoid shift konektor yang rusak atau rusak, kabel rusak atau rusak, kabel rusak atau kabel rusak, langkah. Sebelum memulai proses pemecahan masalah untuk kerusakan apapun, Anda harus meneliti buletin layanan teknis TSB untuk kendaraan tertentu berdasarkan tahun, model, dan transmisi. Dalam beberapa keadaan ini dapat menghemat banyak waktu dalam jangka panjang dengan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Anda juga harus memeriksa catatan kendaraan untuk memverifikasi kapan terakhir kali filter dan cairan diubah jika memungkinkan. Inspeksi fluida dan am, pengkabelan langkah pertama adalah memastikan tingkat cairan sudah benar dan memeriksa kondisi fluida untuk kontaminasi. Kemudian, inspeksi visual menyeluruh untuk memeriksa kabel terkait untuk kerusakan yang jelas seperti menggores, menggosok, kabel telanjang, atau bintik-bintik terbakar harus dilakukan. Selanjutnya adalah memeriksa konektor dan koneksi untuk pin keamanan, korosi dan rusak. Proses ini harus mencakup semua perkawatan dan konektor ke solenoida transmisi, pompa transmisi dan PCM. Berdasarkan konfigurasi, tautan transmisi harus diperiksa untuk masalah keamanan dan pengikatan. Langkah-langkah lanjut Langkah-langkah lanjutan menjadi sangat spesifik untuk kendaraan dan membutuhkan peralatan canggih yang sesuai untuk melakukan secara akurat. Prosedur ini memerlukan multimeter digital dan referensi teknis khusus untuk kendaraan. Persyaratan voltase akan sangat didasarkan pada tahun dan model spesifik kendaraan. Anda harus mengikuti bagan pemecahan masalah khusus untuk kendaraan Anda. Pemeriksaan kontinuitas Pemeriksaan kontinuitas harus selalu dilakukan dengan daya dilepaskan dari sirkuit dan pembacaan normal untuk kabel dan koneksi harus 0 ohm resistensi kecuali ditentukan lain oleh data teknis. Perlawanan atau tidak ada kontinuitas merupakan indikasi kabel yang rusak terbuka atau korslet dan harus diperbaiki atau diganti. Apa saja perbaikan umum untuk kode ini? Mengubah cairan dan filter Memperbaiki atau mengganti solenoid shift yang rusak Memperbaiki atau mengganti badan katup transmisi yang rusak Memperbaiki atau mengganti transmisi yang rusak Siram transmisi untuk membersihkan saluran Membersihkan korosi dari konektor Memperbaiki atau mengganti kabel bekedip atau mengganti PCM Semoga informasi dalam artikel ini telah membantu mengarahkan Anda ke arah yang benar untuk memperbaiki masalah dengan kode kesalahan shift solenoid sirkuit Anda Artikel ini bersifat informasi dan buletin data teknis dan layanan khusus untuk kendaraan Anda harus selalu menjadi prioritas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!